5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Era globalisasi ini membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara Bagaimana negara Indonesia menyimpapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan? Apakah ada kerjasama dengan negara lain dalam mengatasinya? Adik-adik tentunya masih ingat tentang ASEAN ya Nah disini ada kerjasama dari negara-negara di Asia Tenggara Nah dalam menghadapi era globalisasi Indonesia juga bekerjasama dengan negara lain Untuk mengatasi dampak negatif dari globalisasi Apa ya dampak negatifnya? Nah nanti kita akan pelajari bersama Disini ada bacaan yang berjudul Masyarakat ASEAN Bebas Narkoba Masyarakat ASEAN Bebas Narkoba Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi Seakan menjadikan dunia ini tanpa batas adik-adik Nah hal ini juga menimbulkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia termasuk di Indonesia Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN Menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free tahun 2015 Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba Nah itu tadi bacaan adik-adik ya tentang ASEAN Bebas Narkoba Diolah dari berbagai sumber Adik-adik apa sih narkoba itu kalian pasti sering dengar Narkoba itu apa ya? Oh obat-obatan yang membuat kecanduan boleh Atau obat-obatan psikotropika boleh adik-adik Nah apa itu narkoba? Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya Jadi narkoba itu kalian harus tahu singkatan dari narkotika dan obat-obatan yang berbahaya Namanya saja obat-obatan yang berbahaya berarti obat itu bisa merusak tubuh kita adik-adik Lalu mengapa peredaran narkoba itu semakin meluas adik-adik? Nah dalam bacaan tadi peredaran narkoba semakin luas karena adanya kemudahan komunikasi dan transportasi untuk melakukan transaksi narkoba adik-adik Jangan sampai ya kalian transaksi narkoba Lalu apa dampak penggunaan narkoba bagi pengguna? Nah adik-adik kalau kalian melihat televisi banyak sekali ya penggunaan narkoba itu ditangkap oleh polisi Nah apa sih dampak penggunaan narkoba itu? Nah penggunaan narkoba itu bisa mengganggu fisik penggunanya Seperti kerusakan syaraf, gangguan pernafasan, kemampuan berpikir juga terganggu Dan menurunkan kekebalan tubuh Serta mengganggu sikis seperti berhayal atau halusinasi Berkurangnya kepercayaan diri, sering gelisah dan antisosial Tidak mau bergaul dengan orang lain Ini dampak narkoba bagi pengguna adik-adik Mengerikan ya karena kerusakan syaraf itu sangat tidak baik adik-adik untuk tubuh kita ya Jadi adik-adik jangan sampai kalian menggunakan narkoba Apa dampak penggunaan narkoba bagi keluarga pengguna? Nah kalau keluarga pengguna mengetahui bahwa mungkin anaknya ada yang memakai narkoba Nah itu akan berdampak Apa? Memalukan keluarga Keluarganya akan dikucilkan dari masyarakat Akan membebani keluarga Karena pengguna akan meminta bahkan bisa saja mereka mencuri uang Demi membeli narkoba loh adik-adik Nah ternyata dampaknya tidak hanya kepada pengguna Kepada keluarga pun juga berdampak Lalu apa dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna Tentunya berdampak Masyarakat dapat ikut terpengaruh untuk mencoba-coba adik-adik Masyarakat juga bisa terancam ketika pengguna itu mengendarakan Mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh narkoba Karena bisa menyebabkan kecelakaan Lalu berdampak juga meningkatnya kasus pencurian Akibat penggunaan narkoba itu Mereka butuh uang Dan mereka menghalalkan segala cara Untuk bisa membeli barang haram ini adik-adik Apa dampak penggunaan narkoba bagi bangsa Indonesia? Apakah membawa dampak buruk bagi bangsa Indonesia? Tentu adik-adik Apa dampaknya? Generasi penerus bangsa akan rusak Generasi penerus tidak akan bermutu Lalu akan meningkat kasus kriminalnya Dan bahkan bisa saja bangsa Indonesia hancur Karena warganya kebanyakan memakai narkoba Nah itu jangan sampai terjadi adik-adik ya Karena ternyata dampaknya sampai ke bangsa kita Mengapa negara-negara ASEAN itu merencanakan ASEAN Drug Free 2015 Nah mengapa? Ya karena untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara Yang bebas narkoba Jadi alasannya kenapa ya? Karena ingin mewujudkan kawasan Asia Tenggara Yang tidak ada narkoba adik-adik Sampai sekarang ASEAN masih berjuang Untuk mewujudkan ASEAN Drug Free ini Nah apa saja ya peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Drug Free Nah peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Drug Free adalah Membuat undang-undang tentang hukum penyalahgunaan narkoba Lalu mengadakan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah Dan menggiatkan upaya badan narkotika nasional atau BNN dalam memberantas narkoba Itu peran yang dilakukan Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Drug Free Mengapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015 ini sangat penting? Ya karena pada dasarnya Indonesia ini adalah bagian dari negara ASEAN Dan negara-negara ASEAN itu harus bekerja sama Untuk mewujudkan tujuan tersebut Nah Indonesia ini termasuk salah satu pasar perdagangan narkoba lho adik-adik Sehingga pencegahan dan pemberantasan itu sangatlah penting Jadi adik-adik ya bentengi diri kalian Jangan sampai kalian mau memakai narkoba Say no to drug Lalu mengapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free itu sangat penting? Ya ini tadi sudah kita bahas ya Karena salah satunya di Indonesia ini menjadi perdagangan ya Salah satu perdagangan narkoba juga Jadi harus kita cegah dan kita berantas adik-adik Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? Nah kita bisa melakukan apa? Ya kita harus benar-benar mau menolak narkoba Tidak ingin memakai narkoba meski untuk coba-coba Dan kita harus punya rasa takut Karena dampak dari narkoba tadi tidak hanya kepada diri kita sendiri Kepada keluarga, masyarakat sekitar, bahkan bangsa Indonesia Mari kita cegah adik-adik penggunaan narkoba ini Dengan benar-benar menolak narkoba Kalau kita bisa sampai ditawari orang lain untuk memakai Jangan mau ya adik-adik ya Bagaimana kalian menyikapi jika ada orang yang menawarkan narkoba kepada kalian? Bagaimana nih adik-adik sikap kalian? Tolak adik-adik Laporkan kepada polisi Jangan sampai mau Kalau kalian bertemu orang yang tidak kalian kenal Kalian diberi permen Buang saja adik-adik ya Atau kalian bisa lari Nah siapa tahu di dalam permen itu ada narkoba Kita tidak pernah tahu kan adik-adik Jadi jaga diri kalian sendiri Jauhi narkoba Tugasmu sekarang adalah membuat sebuah brosur atau poster juga bisa Untuk mengkambanyekan katakan tidak untuk narkotika Yang bisa kamu sebarkan kepada masyarakat di lingkunganmu Nah ini contoh brosur atau poster tentang Jangan sentuh narkoba Jangan pakai narkoba Say no to drugs Katakan tidak kepada narkoba Nah itu adik-adik Jangan pakai narkoba Boleh Kalian buat sekreatif kalian di buku gambar kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik Share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih